Kami larut-larut kecil, teman dari renung-renung. Kami larut-larut kecil, teman dari renung-renung. Kami larut 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 kecil, teman dari renung-renung. Memang kita harus meyakini bahwa Rasulullah s.a.w. mendengar salam kita. Itu sebabnya juga, di atas kuburan Nabi itu kan ada beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya ada ayat, Jangan kamu keraskan suara kamu di atas suara Nabi. Memang dihancurkan kita melewati kuburan Nabi s.a.w. itu dengan merendahkan diri kita dengan suara yang perlahan-lahan. Karena kalau suara kamu lebih keras dari Nabi, akan terhapuslah amal-amal kamu tanpa kamu menyadarinya. Karena itu, di dalam salam-salam itu, hampir kita tidak memanggil Nabi dengan panggilan nama beliau. Tapi dengan gelar-gelarnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sayyid Al-Mursalin, dan seterusnya. Kalau di tempat laki-laki, Pak, yang arah Qiblatnya, jadi kalau dari kuburan kita mengarah Qiblat, kan ada tembok, Pak, memanjang sejak Babu Salam sampai ke sana itu. Itu di situ dituliskan seluruh nama-nama Nabi. Jadi kalau untuk Allah s.w.t ada 99 ya, dalam jauh sana Al-Qadir ke-1000, yang umum populer ya 99 nama. Di situ juga saya kira ada 100 nama Rasulullah, s.a.w. Di situ misalnya, ya sahib Al-Qawthar, hei pemilik selaga Al-Qawthar. Jadi kita boleh juga salamnya, kalau tidak apa-apa nama Rasulullah, lihat saja ke tembok itu. Kalau laki-laki, assalamualaikum ya sahib Al-Qawthar, assalamualaikum ya Sayyid Al-Andiyai wal-Mursalin, assalamualaikum ya Abad Zahra. Dan kita sebut memanggil Nabi dengan panggilan tidak seperti di antara kita. Jadi misalnya, kita tidak menyebut, ya Muhammad, atau ya Ahmad, kita menyebut dengan gelar-gelar beliau. Dengan penuh kerendahan hati, dan penuh kecintaan kepadanya. Dalam tradisi para ulama dulu, mereka kadang-kadang menyampaikan ini, surat-surat kepada Nabi s.a.w. Karena mereka yakin bahwa Rasulullah s.a.w. masih hidup. Saya tidak tahu apakah saya tuliskan juga dalam rindu Rasul itu, kisah tentang seorang yang dalam keadaan terdesak, meminta kepada kawannya yang mau haji untuk mengirimkan surat kepada Nabi s.a.w. S.a.w. singkatnya cerita, akhirnya dia dapat pertolongan dibebaskan menjara, dan karena ada orang yang mendapat berita dari Nabi s.a.w. Dia di dalam mimpinya, dia disuruh membantu orang itu. Dan para ulama mengumpulkan kisah-kisah itu. Sekarang, ya kita tentu, bahkan mau baca surat di situ pun agak sulit. Nah, kita bisa lakukannya setelah sholat, hadiah kepada Nabi s.a.w. S.a.w. itu, sambil menunggu waktu sholat, kita bisa bacakan surat-surat. Pak Harmonis itu saya lihat tadi ada baca surat ya, di Raudok. Saya selalu menunggukan Pak Harmonis itu di samping saya lagi menangis, berisak-risak, baca surat itu tuh. Dulu juga saya sering dapat kiriman surat-surat dari keluarga, dan itu disampaikan kepada Nabi s.a.w. Kita juga boleh hanya mengucapkan saja, Ya Rasulullah misalnya isfa'li indah Allah, isfa'li indah Allah, berikan kepada kami syafa'at di sisi Allah, isfa'li indah Allah. Kalau di dalam doa itu, yang juga dibaca di Raudok, dalam doa itu malah kita kemukakan ayat Al-Quran-nya, Ya Allah, engkau berfirman, dan firmanmu benar. Lau annahum irzolamu anfusahum, sekiranya mereka itu berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, maksudnya berbuat dosa, jauhkah mereka datang kepadamu, wasta ghafarullah, wasta ghafarullahumur rasul. Kemudian mereka istighfar kepada Allah, dan Rasul pun beristighfar. Juga buat mereka, Mereka akan dapatkan Allah itu, maha pengampun dan maha penyayang. Kata para ahli tafsir, syarat kita diampuni dosa itu tiga. Menurut ayat itu, satu, datang menemui Rasulullah s.a.w. itu berziarah kepadanya. Jauhkah mereka datang kepadamu. Yang kedua, kita istighfar juga, dan yang ketiga, kita mohonkan Nabi, agar beliau pun beristighfar kepada Allah, bukan buat beliau, buat diri kita, wasta ghafarullahumur rasul. Rasulullah s.a.w. pun memohonkan ampunan buat kita. Nah, apa-apa kita minta kepada Nabi s.a.w. Itu perintah Al-Quran sih. Dan kita ketika sebelum bermohon itu, kita mulai dengan ayat itu, Ya Allah, kubil firman di dalam kitab sucimu, dan firmanmu pasti benar. Siapa saja yang berbuat salah, datang kepadamu, Ya Muhammad, kemudian mereka beristighfar, dan mereka pun memohon agar Nabi beristighfar, buat mereka, pasti mereka akan dapatkan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Kebetulan Alhamdulillah, termasuk yang memenuhi tiga persyaratan itu. Kita jauh, kak, jadi mereka mendatangi engkau, dan kita mendatangi Rasulullah s.a.w. Dan yang paling khusus, saya kira pakai bahasa sendiri juga lah, masing-masingnya. Ya Rasulullah, ini kami datang, ini seorang hamba Allah, yang mendatang berputar jauh, dan minta tolong kepada Nabi s.a.w. yang kalau kata wahabi-wahabi itu ya, musyrik gitu. Minta tolong kepada Nabi, padahal, karena Nabi itu rahmatan ila'alami, jadi beliau ini, harusnya menjadi ungkapan kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta. Bukan kepada sahabatnya aja. Kita mesti protes kalau Nabi itu hanya rahmatan lias hadihi saja ya. Tapi Nabi itu rahmatan juga buat kita yang melintas ruang dan waktu. Jadi kita semua akan mendapat berimpahan kasih Nabi s.a.w. Emang diajurkan juga di antara adab sebelum sejarah itu, kita bermohon juga, kita akan minta izin beliau juga. Nah itu sesudah sholat itu, kita mohon izin kepada beliau untuk ini. Dan tanda bahwa Rasulullah berkenan, ini kata para ulama sih, tidak ada dasarnya di dalam Quran dan hadis. Tanpa kata para ulama, tandanya bahwa Rasulullah berkenan menerima kitab, ialah ada reqah, ada kelebutan hati. Jadi ada keharuan yang mendalam. Ada keinginan untuk menangis, ada keharuan mendalam. Kata Imam Jafar S.A.W. Pada saat hatimu sedang lembut, begitu itu, mendoalahkan. Karena Allah S.A.W. itu saat-saat ujabah, doa. Jadi lembutkan hati kita, penuhi hati kita dengan kerinduan kepada Nabi S.A.W. kepada kasih sayangnya yang luar biasa kepada umatnya, dan juga kepada penderitaan beliau selama hidupnya untuk membawa agama ini. saya pada-tada saya bayangkan juga penderitaan Nabi karena perlakuan dari sahabat-sahabatnya terhadapnya. Itu juga doa untuk ijarah persayidah Fatimah, ijarah kepada para imam, selalu ada wisata, misalnya untuk Rasulullah, engkau sudah menyampaikan untuk Sayyidah Fatimah, engkau sudah menyampaikan dan engkau sudah disakiti. Kalau untuk Rasulullah, engkau sudah menyampaikan dan engkau sudah disakiti. Itu nasib para Nabi itu sepanjang sejarah. Itu disakiti oleh para sahabatnya. Dari Nabi Musa saja. Sampai Nabi Musa berkata, ingat ketika Musa berkata kepada kaumnya, kenapa kalian sakiti aku padahal kalian tahu aku ini Rasulullah. Di dalam Al-Quran, kebunan Bapak kalau baca surat Tawbah, diceritakan perilaku sahabat yang menyakiti hati Nabi. Ada sahabat yang berkata, bahwa itu kalau Nabi bisa menikahi anak pamannya, banatu amin, jadi anak-anak pamannya, nanti kalau Nabi meninggal dunia, teresatkan menikahi istrinya. Sampai dikutip itu di dalam Al-Quran. Dan itu sangat tidak mengenakan hati Nabi. Ada banyak kisah di dalam surat Tawbah itu tentang perilaku sahabat yang menyakiti beliau sampai pada akhir hayatnya menurut riwayat tentu yang tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Itu saya pernah sampaikan. Beliau itu dalam karena sakit di dalam Sohi Bukhari. Lepas dari penafsiran kita hanya akan baca di dalam Sohi Bukhari saja. Kalau Ibu dan Bapak Panati menanyakan saya mungkin bisa sebutkan di sini riwayatnya. karena di sini ada Sohi Bukhari Sohi Muslim Abu Dawud Turmudi kalau ada di antara bapak-bapak yang pengusaha itu yang mau bantu para ustad kasih mereka sekitar seribu kitab di sini dengan iPod jadi modal untuk ustad itu kalau diadakwah kemana-mana dan setiap kali ustad baca kitab itu pahalanya mengalir kepada Bapak yang menghadiahi mereka dengan ini. Saya juga bisa lihat kita ini mau drop sama beli ini iPod yang lain saya kasih sama beberapa ustad kitab di daerah-daerah itu kan mereka kadang-kadang kalau bawa Bukhari nya iPod itu Pak kalau bawa ini sih sudah tinggal ini aja saya ingat dulu saya pernah diskusi di Jogja dengan Ja'far Talib Nawa Madroka Nawa Ja'far Talib dulu kalau dia punya last tarjiha saya berdiskusi waktu itu dan saya katakan bahwa hadis tentang 12 imam itu terdapat dalam Sohi Bukhari juga dalam Sohi Muslim walaupun Bukhari tidak menyebutnya Khalifah tetapi Amir 12 Amir Muslim menyebutnya 12 Khalifah tidak menyebut 12 imam dalam kitab Umar yang Sohi Muslim lalu dia berkata kalau benar itu ada hadis 12 Khalifah atau 12 Amir itu ada dalam Bukhari dan Muslim potong leher saya untung saya tidak buah Bukhari Muslim itu kalau saya bawa dia bisa rame-rame dipotong lehernya disitu sekarang ini kayaknya kalau mereka ada ini saya langsung bacakan ini langsung bisa dibacakan Bukhari dan Muslimnya jadi itu karena waktu itu tidak bawa waktu itu ke Solo saya ke Ustaz Segak Cufri dan saya cek itu dalam Bukhari dan Muslim karena dia begitu meyakinkan tidak mungkin itu ada potong leher sehingga saya juga sedih ragu apa benar ada atau tidak cek di Ustaz Segak ada saya minta dipotong kopi dikirimkan oleh Pak Hiciyah kepada Fertalib dengan harapan kalau dia mau potong nggak potong sendiri aja kalau dia betul-betul memenuhi janjinya saya tadi itu mau menyebutkan kisah Nabi pada saat-saat terakhirnya sebelum meninggal dunia jadi dulu berada di rumah Aisyah sekedar pengetahuan juga kepada ibu-ibu kepada wapak-wapak diantara istri-istri Nabi yang diabadikan lah kelakuannya di dalam Al-Quran itu Aisyah dan Hafsah di dalam surat At-Tahrim mulai ayat satu, dua, tiga, dan empat dalam ayat empatnya itu sampai Al-Quran menyebutkan dengan sangat tegas dalam terjemah Departemen Agama malah tidak dicantumkan namanya itu Al-Quran cuma menyebutkan kedua istri Nabi itu bahu-membahu untuk menyakiti hati Nabi tidak disebutkan nama ya Pak tapi dalam terjemah Departemen Agama disebutkan namanya itu Aisyah dan Hafsah di dalam kurung saya hanya tidak berani menyebutkan itu jadi misalnya kalau ada protes orang protes harus protes ke terjemah Departemen Agama itu di saya ini bacakan ayat Al-Quran surat At-Tahrim saya bacakan saja ini dalam terjemahan dari Departemen Agama ini terjemahan ingatkan ketika Nabi membicarakan cara hasia kepada salah seorang istrinya kurung Hafsah suatu peristiwa maka takkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang beritakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah maka takkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah jadi ulang-ulang lalu Hafsah bertanya siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu Nabi Muhammad telah diberitahukan kepada Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal jika kamu berdua bertawubat kepada Allah maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong dalam kurung untuk menerima kebaikan saya bukan yang tidak tertaksir jika kamu bertawubat kepada Allah maka sesungguhnya kamu sudah disini diperjemahkan sudah condong kurung untuk menerima kebaikan itu tambahan dalam kurung itu itu tambahan dari penerjemah kebataman agama dalam kita berdua kaksir itu sebetulnya saya temukan yang bahasa Arab itu sebetulnya hati kamu sudah tergelincir hati kamu sudah menyimpak memang sudah condong itu ada yang sebetulnya condong kepada kalau dalam tafsir Azza Maksari malah disebutkan hati kamu itu sudah melenceng dari kebenaran kamu sudah meninggalkan kebenaran tapi karena disini mungkin untuk melindungi kehormatan Aisyah dan Hafsa tidak disebut hati kamu sudah sesat atau sudah melenceng dari kebenaran diterjemahkannya hati kamu sudah condong kemudian dalam kurung kepada kebaikan dan jika kamu berdua bantu membantu menyakiti Nabi dalam terjemahan kepada magama menyusahkan Nabi maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan begitu pula Jibril dan orang nah ini juga yang lusuf kalau kita pernah belajar bahasa Arab dan orang yang soleh dari kalangan kaum mu'minin soleh kan bentuknya satu mufrod tapi terjemahan departemen agama ini dan orang orang mu'min yang baik diterjemahkan orang orang mu'min yang baik orang orang mu'min yang baik bahasa Arabnya tapi kalau solihul mu'minun itu kata mudof dan mudof nilai artinya orang soleh satu orang soleh di kalangan kaum mu'minin jadi kalau kamu hei aisa dan haksa membahu untuk menyakiti hati Nabi Allah akan menjadi pelindung Nabi ini begitu juga Jibril dan begitu juga yang paling soleh diantara kaum mu'minin baik dalam riwayat Ahlu Sunnah maupun riwayat Ahlul Baid yang dimaksud itu ialah Imam Ali jadi Imam Ali Malaikat Jibril dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi engkau wal malaikat dan para malaikat setelah itu Mbak Dazalika Zohiro akan menjadi juga pendukung Nabi s.a.w. setelah ayat itu jika Nabi menceraikan kamu maksudnya perempuan-perempuan itu maka Allah akan menggantikan kepadanya dengan istri yang lebih baik yang lebih patuh yang beriman yang taat yang bertawubat yang mengerjakan ibadat yang berpuasa yang janda dan yang perawan di dalam tafsir itu para ulama ahli sunnah tidak mungkin katanya ada perempuan yang lebih baik daripada istri Nabi gak mungkin istri Nabi itu istri yang paling baik tapi disini Allah berfirman jika sekiranya Nabi menceraikan kalian Allah akan menggantikannya dengan perempuan yang lebih baik itu berarti menurut Al-Quran masih ada yang lebih baik daripada Ummahatul Mu'mini dan itu membingungkan para alitafsir kita tidak akan membahas bagaimana mereka mencoba mengatasi kebingungannya tapi bahwa disini sebutkan bahwa Nabi kalau Nabi menceraikannya dan ada berbagai riwayat emang Nabi sudah menceraikan itu khusus Aisyah dengan hafsah itu kemudian merujuknya kembali setelah satu bulan kemudian merujuknya kembali karena tingkah laku mereka yang menyakiti hati Nabi saya hanya ingin mengantarkan kita supaya ketika kita ziarah ke situ itu kita memahami situasi yang kita hadapi memahami paling tidak derita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ini Aisyah mau terus sampai kepada sahib Bukhari pada saat Rasulullah mau mengembuskan nafasnya yang terakhir dia itu berada emang di rumah Aisyah sebagaimana Aisyah sendiri meriwayatkannya dan pada waktu itu kalau dalam cerita sahib Bukhari Rasulullah itu pingsan beberapa kali dan Rasulullah dipaksa untuk minum obat dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menolaknya la taluduni kata Rasulullah jangan berikan obat itu kepada aku la taluduni sampai waktu itu kata Aisyah biasalah orang yang sakit itu tidak mau menerima obat karohiyatul marid karena orang yang sakit itu biasanya benci untuk menerima obat jadi waktu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi tidak sadar lagi mulut beliau dibuka dengan paksa dan diminumkan obat itu begitu Rasulullah bangun Rasulullah tahu siapa ini yang memberikan minuman obat itu kepada aku bukan tak aku sudah melarang kalian untuk memberikan obat kepada aku itu si peristiwa yang dikisahkan oleh Bukhari tentu penafsiran di asa berubah di magab berbeda satu tidak mungkinlah Nabi menolak untuk diberi obat karena bukankah Nabi sallallahu alaihi wa alihi bersabda likullidain jawa setiap penyakit ada obatnya kecuali katanya peketuaan dan kematian tidak mungkin Nabi seperti anak-anak kecil yang tidak mau minum obat itu pasti beliau tahu bahwa itu bukan sekedar obat itu penafsiran orang-orang ekstrim dan tapi yang menarik seluruh alih sejarah sepakat pak baik sunni maupun syah wa kutilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi masmumat bahwa Rasulullah itu terbunuh karena racun dan itu semua sepakat cuma tidak sepakat itu kapan Nabi diracunnya menurut masyarakat di sunnah Nabi diracun dalam perang khaybar karena diberi makanan yang beracun oleh orang Yahudi ada kambing kemudian kambingnya itu disi racun tapi Nabi sebelum makan itu si kambingnya itu bicara hanya beberapa orang sahabat yang sudah makan duluan yang meninggal dunia tapi Nabi tidak tapi menurut sebenarnya itu bekas racunnya itu masih terus kepada Nabi sampai dari perang khaybar sampai beliau meninggal itu ada waktu tiga tahun menurut sebagian madhab lagi Rasulullah s.a.w. itu diracun itu pada hari-hari akhirnya jadi memang beliau diracun pada saat-saat terakhir itu di dalam bentuk obat itu kita juga mengatakan pada saat-saat terakhir Rasulullah akan memberikan amanat supaya diambilkan kertas dan penel untuk dituliskan wasiat yang setelah itu kalian tidak akan sesat selama-lamanya disini ada seorang dokter memang penyakit Rasulullah s.a.w. pada hari-hari terakhirnya dengan demam yang makin lama makin berat memang itu efek dari keracunan saya kalau bisa tidak akan menurutkan seperti itu tapi meninggallah Nabi s.a.w. sebagai seorang yang syahid kata Rasulullah s.a.w. di atas segala kebaikan selalu ada kebaikan lagi yang lebih baik kecuali orang yang mati syahid di atas kematian syahid itu tidak ada yang lebih baik tidak ada kematian lain yang lebih baik daripada kematian syahid dan Nabi s.a.w. itu syahid sebagaimana juga para imam suci sesudahnya syahid dan karena tentang suhada itulah Allah s.w. telah berfirman jangan kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu syahid mereka masih hidup dan diberi riski artinya karena itu orang-orang yang syahid bisa memberikan pertolongan kepada kita karena mereka masih diberi riski kalau orang-orang orang-orang mengatakan jangan minta-minta kepada Nabi dia tidak bisa bantu apa-apa tidak kata Al-Quran tidak masih bisa karena mereka masih hidup dihadapan Allah s.w.t dan masih diberi riski masih bisa menyampaikannya kepada kita ini masalahnya apakah kita percaya atau tidak kata orang Inggris seeing is believing kalau kita lihat baru kita percaya itu orang-orang Barat kalau saya lihat baru saya percaya aku baru percaya kalau aku lihat tapi kalau menurut Al-Quran tidak kita harus believing kalau kita percaya nanti kita melihat percayakah kita bahwa Nabi dapat membantu kita dalam persoalan-persoalan kehidupan kita boleh kita mengadu kepada Rasulullah s.a.w.t minta tolong kepada dia biasanya jawaban mereka masa minta tolong kepada kita harus minta tolong itu kepada Allah saja kalau betul begitu kata orang-orang kita hanya minta tolong kepada Allah saja maka jangan minta tolong untuk gabung dengan grup travel untuk menguruskan paspor dan sebagainya kalau kita mau minta itu nilang saja kita tolong kepada Allah saja tadi juga ini ketika Mas Harmonis masih mengangkat tangan itu kan itu ada bilang Nabi beritahu dia beritahu dia jadi dia minta tolong sama saya Pak memberitahu Harmonis supaya jangan mengangkat tangan kalau mau berdoa ucapkan salam kepada Nabi saja kalau mau berdoa itu menghadap ke doa ini jalan yang benar dia minta tolong kepada saya jadi saya mau bilang iya karena guru iya karena saya dia minta tolong kepada Allah saja artinya tidak sehari-hari tidak mungkin kita itu meminta tolong kepada Allah saja kita minta tolong melalui tangan-tangan Tuhan di bumi ini kita minta tolong mencari ilmu minta tambahan ilmu memang dan kurang Robi Zidni ilma Tuhan tambah ilmu tapi tahu untuk kita tambah ilmu di dunia ini kita harus minta kepada Tuhan melalui tangan hamba-hamba jadi kita juga bisa minta tolong kepada Nabi mungkin keberatan mereka kan dia malah kamu pakai bahasa sini nih Muhammad Rijal Qadimat jadi Muhammad itu manusia biasa saja dia yang sudah sudah meninggal dunia enggak dia bukan sekedar Rujul Min Rijal dia adalah Sayyidul Mursalim kalau Pakasufi memang Muhammad Sallahu alaihi wa'ali seperti bashar innama ana basharun mislukum aku ini manusia biasa memang dia bashar tetapi itu seperti mutiara bainal hajar seperti mutiara diantara bebatuan sama sih batunya mutiara juga tapi dia batunya sih batu batu berharga kepada batu bernilai itu kata aja lalu di bumi itu salah seorang penyair dia menjelaskan kul innama ana basharun mislukum katakan na'ulah kamu Muhammad aku ini manusia biasa semacam kamu lalu kata jaludin bumi ada dua macam bambu yang dua-duanya sama-sama bambu tapi yang satu kosong melompong yang satu lagi berisi gula maksudnya ada tebu kan tebu itu seperti batang-batang bambu juga tapi di dalamnya tidak kosong melompong tapi isinya gula ada dua macam lebah yang satu mengeluarkan madu yang satu lagi hanya mengeluarkan kotoran dia buat perbandingan-perbandingan yang bermacam-macam lalu kamu juga sama dengan nabi sama-sama bashar tapi secara jasmania kamu sama dengan dia tapi secara buhani kamu dibisahkan jutaan tahun cahaya daripada dia itu kata rumi artinya memang beliau manusia biasa juga kalau kepada manusia biasa saja kita bisa minta tolong apalagi kepada manusia yang luar-luar biasa yang jaraknya dengan kita ribuan tahun cahaya kata jalan lupi jadi jangan ragu-ragu lah nanti ketika siarah kita berdoa kita meminta kalau tidak percaya kita minta tolong kepada beliau untuk berdoa buat kita buat keluarga kita mas harmonis boleh mengajukan masalah bisnisnya sangat dianjurkan kalau kita berdoa terus meminta tolong kepada masjidullah itu bukan hanya memikirkan diri kita sendiri jadi doakan juga orang lain doakan keluarga kita kalau kita punya anak-anak sebut nama anak-anak itu ya Rasulullah ini salam dari saya salam dari orang tua saya sebut namanya salam dari orang-orang yang menitipkan salam kepadamu dan kita dianjurkan untuk menghadiahkan juga amal-amal soleh kita untuk orang tua kita untuk orang-orang yang berjasa kepada kita di dalam kehidupan kita sebagai tanda terima kasih kita kepada mereka adiakan juga kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sempat nanti malam lagi atau kapan saja juga salam hadiah buat orang tua bacaannya gimana sama aja seperti salam sunat biasa yang membedakannya niatnya saja dan sesudahnya baca memang ada beberapa contoh misal sholat untuk orang tua yaitu pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatiha baca dari dan kemudian dalam rakaat kedua sebelum beruku baca doa bahasa sendiri aja saya ini ibu-ibu dan bapak-bapak dulu waktu orang tua saya masih hidup saya ini masih miskin lah pak masih berjuang di dalam kehidupan itu jadi ketika saya sedang sekarang diberi keleluasaan saya tidak bisa lagi berkhidmat kepada orang tua jadi satu-satunya ya perkhidmatan saya ini setiap kali saya haji atau umroh itu saya sembahkan kepada mereka sebagai syukur saya kita dan kita pun boleh hadiahkan itu kepada mereka saya terbilang sama-sama mungkin yang membedakan maghaba lulbaid dengan maghaba-gaba yang lain itu ialah kita bisa menghadiahkan amal-amal soleh kita kepada orang lain termasuk perlukan hadiah untuk Rasulullah salallahu walaupun itu Rasulullah tidak ya tidak memerlukan itulah dengan segala kemuliaannya tapi kan hadiah itu tanda ungkapan cinta kita kepada Rasulullah s.a.w. kata beliau juga tahadu tahabu hendaklah kamu saling memberi hadiah supaya kalian saling mencintai saya ini sudah lansat-lansat kemana-mana ini saya rasa tapi yang terakhir aja ini hadiah ini dan ini boleh dipercaya boleh tidak karena ini bukan hadis sekalian tadi ayat Quran dan hadis wajiblah dipersoali kalau ini tidak ada seorang soleh melewati kuburan itu waktu siarah kemudian dia berdoa ya Allah kalau engkau berkenan beri kesempatan saya untuk bisa melihat apa yang dialami oleh mereka di alam barjah jadi waktu siarah ke situ dia ketika berjalan itu tiba-tiba dia seperti memasuki sebuah kebun ada jalan panjang sampai di tujuan di kebun dia melihat ada rumah besar dan ada seorang yang sedang dilayani baik-baik banyak pelayan dia duduk di kursi kayaknya dalam kenikmatan yang sangat besar tapi tiba-tiba dia memandang sesuatu ke depan dengan sangat ketakutan tiba-tiba datang hubungan lebah dan dia julurkan lidahnya kemudian lebah itu menggigit-gigit lidahnya dan setelah itu dia pingsan lebah-lebah itu pergi tidak sadar kembali dia ditanya apa yang terjadi dia berjaya bahwa dia memang orang soleh selama hidupnya itu karena dia satu saat pernah menginginkan anak tetangganya tapi dia melamar dari situ tapi anak tetangganya itu menolak perempuan akhirnya dia sebarkan berita bahwa si anak tetangganya itu sudah menikah sehingga si perempuan itu kemudian tidak mendapat judungnya karena disebarkan berita bahwa dia sudah menikah dan karena setiap kali si perempuan itu menangis ke tempat tidurnya menyesali ucapan dia itu setiap itu Tuhan mengirimkan itu lebah-lebah untuk menyakiti dia di alam barjahnya jadi saya karena bertawasul kepada Imam Ali karena dia tawasul kepada Imam Ali dia minta agar dia dibebaskan dari penderitaan karena kelakuannya itu nah kata-kata Imam Ali nanti aku akan datangkan orang saleh kepadamu dan kamu bisa titipkan amanat kamu itu kepada orang saleh itu kamu lah karena itu orang soleh yang dikirimkan oleh Imam Ali sehingga menemui aku jadi dia mintalah kepada dia supaya dihubungi perempuan itu dan minta supaya dia mencarikan jodohnya bagi perempuan itu dan dia juga memohon meminta maaf kepada keluarganya atas perbuatan kemudian dia berada di kuburan tadi akhir ceritanya bahwa aku ketahui lah dia mendatangi perempuan itu untuk membebaskan orang di alam barjah itu yang menarik Ibn Qayyim Al-Jawziyah itu menulis kitab kitab dia bercerita bahwa orang yang hidup bisa mempengaruhi yang sudah meninggal dunia orang yang bisa mendatangkan kebahagiaan atau penderitaan kepada orang yang sudah meninggal dunia tapi juga ruh yang sudah meninggal dunia itu bisa juga mempengaruhi orang yang masih hidup itu jadi bab tersendiri dan Ibn Qayyim Al-Jawziyah itu salah seorang diantara ulama yang sangat dihormati oleh kaum muhabi disini ajaib tapi dalam kitab itu dia jelaskan bahwa roh yang sudah mati itu bisa mempengaruhi yang masih hidup seperti yang hidup kita juga masih bisa mempengaruhi yang sudah meninggal dunia dan kita bisa membahagiakan mereka dengan hadiah-hadiah amal sholat kita dan mereka pun bisa mempengaruhi kita dengan mengirimkan doa-doa mereka untuk kita kita bisa saling membantu hatta dengan orang tua yang sudah meninggal dunia sekalipun dengan menghadiahkan dan mereka insyaallah untuk Rasulullah beliulah tentu yang paling banyak mempengaruhi kita ketimbang kita ini hanya ikatan cinta aja kepada beliau tapi yang paling utama kan dari Rasulullah s.a.w. sendiri kalau kata Nazum Burda sebutkan segala keistimewaan para nabi dan kau pasti akan kehilangan ketata-tata untuk menceritakan kesempurnaan nabi kita s.a.w. s.a.w. salah satu diantaranya ialah kasih sayangnya yang abadi kepada kita kita percayalah bahwa nabi s.a.w. selalu melakukan intervensi di dalam kehidupan-kehidupan kita jadi sekali lagi dengan semangat itu nanti kita ziarah kepada nabi s.a.w. 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 rasakan kehadiran beliau rasakan kasih sayang beliau kepada kita dan kecintaan beliau kepada kita tapi menurut beberapa hadis Rasulullah itu lebih mencintai kita yang datang belakangan ini saya tidak enak menurut saya ketimbang sahabat-sahabatnya yang hidup sejamannya karena al-Quran kita sahabat itu banyak yang menyakiti hati beliau sementara kita pak insyaallah kita tidak pernah menyakiti hati beliau sampai Rasulullah bersabda alangkah hidupnya aku berjumpa dengan saudara-saudaraku lalu kata para sahabat bukankah kami seru saudaramu ya Rasulullah kalian adalah sahabatku saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah berjumpa dengan aku kemudian mereka beriman beriman kepadaku berbahagialah orang yang beriman kepada aku dan tidak pernah berjumpa dengan aku alangkah rindunya aku kepada mereka jadi ajalah berdialog ke Rasulullah nanti ya Rasulullah sekiranya kami termasuk orang yang kau hindukan yang beriman kepadamu padahal kami tidak pernah berjumpa dengan engkau kita ingin jadi bagian daripada para pecinta Nabi yang mencintai yang dicintainya yang membenci yang dibencinya dan biasanya dari hasil jarang-jarang begini nih apalagi kalau kita sudah berdialog dengan Rasulullah s.a.w nanti kita akan berkunjung lagi ke keluarga keluarga Nabi di salat syuhur kita bisa berziarah baca doa di situ aja nanti di situ kita baca doa ziarah kepada Rasulullah kepada Syedah Fatimah kepada Imam Hassan Al-Mujtaba kepada Imam Musa Al-Karim kepada Imam Ali Zainal Hadidid yang ada di Pukulan Bakih itu Imam Ja'far As-Sadiq dia sudah berapa Imam itu kita diantara maksumin itu Rasulullah s.a.w Sayyidah Fatimah Imam Hassan Imam Ali Ibn Al-Hussein Imam Muhammad Al-Baqir Imam Ja'far As-Sadiq nanti di Najaf kita kesemu Imam Ali Ibn Al-Mu'minin Imam Hussein kemudian di Bagdad nanti insyaAllah kita akan ke Khazimain disitu ada Imam Musa Al-Kawin kemudian kepada Imam Ali Al-Rido di Masyad tapi Imam Andaki Imam Zaki Al-Askari dan Imam Mahdi itu kita akan kunjungi semua di Irak Imam Mahdi itu di Samara kita akan berkunjung ke situ di beberapa tempat ada nanti di Najaf ada tempat yang dahulu pernah menjadi tempat salatnya Imam Mahdi sebelum beliau Zai di Najaf di Kufah nanti kita akan menemukan tempat-tempat salat InsyaAllah walaupun mereka itu pada Rijal kalimat mereka sudah mati buat kita mereka masih hidup diantara salawat itu yang saya cantumkan dalam Gerut Muhammad saya balik salat salawat itu dan salat memang sangat mengaruhkan yang dimulai dari Rasul Al-Muhammad wa'ali Muhammad fil awalim wa'ali Muhammad wa'ali Muhammad fil akhir wa'ali Muhammad wa'ali Muhammad fil mala'il a'la wa'ali Muhammad wa'ali Muhammad fil mursalim Allahumma ti Muhammad al-wasilah wal-fadilah wa'ali jatal kabira yang paling menarukan ini kalimat Allahumma inni amant li Muhammad falam ara alatukhrimni yawm al-qiyamati ruhyata wal-zukni sohbata wa'ali wa'ali alam billahi wa'ali ashtini min khawdihi masroban rohiyyan sa'idhan ania lana adma'u ba'da wa'abada inna ka'ala kulli saya biasa tidak pakai ini saya pakai nak saja Allahumma inna amanna bi Muhammadin falam naruh ya Allah kami ini beriman kepada Muhammad tapi kami tidak pernah berjumpa dengannya falatahrimna yawm al-qiyamati ruhyata jangan jangan haramkan kami di hari kiamat untuk bisa memandang wajahnya wa'azukna suhbata beri kesempatan kepada kami untuk menyertainya menjadi sahabatnya wa'atawafana ala min latih dan wafatkan kami pada agama yang dibawanya wa'asqina min haudihi beri kami minuman dari telagaknya dengan minuman yang menyegarkan membahagiakan dan menyelamatkan kami sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu mungkin ada yang bertanya kenapa nyambung dari situ itu dari wafatkan kami pada agamanya wafatkan ala min latih dan berikan kami minuman karena di dalam sohi buhori juga sohi muslim nanti kata Rasulullah aku akan menunggu kalian di telaga telaga al-qawthar karena itu diantara nama nabi adalah sohi bal-qawthar ya sohi bal-qawthar dia adalah sohi bal-qawthar pemilik telaga kata Rasulullah s.a.w nanti aku akan menunggu kalian di telaga dalam buhori dimuat dalam muslim dimuat yang lucu kalau dalam buhori itu dimuat dalam kitab ul-haut bab tentang telaga emang pas cerita tentang telaga di bab telaga tapi dalam sohi muslim ini dikisahkan dalam bab fadlul wudhu bab keutamaan berwudhu sampai saya heran kenapa hadis haud ada di dalam wudhu karena waktu itu sohi muslim bunyinya begini nanti dia berada di telaga al-qawthar menunggu kalian dan tiba-tiba kalian didatangkan kepada aku dan aku lihat bekas wudhu diantara kalian jadi memang makanya dia letakkan di bab keutamaan wudhu karena setiap kali kita wudhu bekas wudhu kita itu berbekas di hari akhirat seperti kuda-kuda yang ditandai jadi ada tanda bekas wudhu aku mengenal kalian dan kalian mengenal aku tiba-tiba ketika kamu sudah berdekatan dengan aku seseorang berdiri halumu ayo ikut aku lalu kamu digiring dalam beriwajan lain dan kamu dicampakkan dari hadapanku kamu ditarik dari hadapanku yukhtala junna kalian ditarik dari hadapanku dibawa pergi lalu aku bertanya mau kemana ini mau di bawah kemana ilan nar kepada neraka lalu kata Rasulullah s.a.w. ashabihi ashabihi itu sahabatku itu sahabatku lalu dikatakan dari Nabi s.a.w. innaka la tadrima ahdasu ba'da kamu tidak tahu bahwa mereka sudah mengubah agama seteninggal kamu mereka sudah membuat agama baru seteninggal kamu ulang berkali-kali itu di dalam sahih bukhori di dalam sahih muslim jadi bahwa sahabat itu kan Nabi menyebutnya ashabihi ashabihi itu sahabatku itu sahabatku itu kan kecintaannya Rasulullah enak juga Rasulullah sahabatnya digirim itu dibawa ilanar ke neraka ashabihi malah di dalam sahih muslim bunyinya itu bukan ashabihi tapi di tasgir ashabihi itu usai habihi dalam bahasa Arab itu ada bentuk tasgir tasgir itu tasgir itu kalau memanggil sesuatu yang kecil itu bentuknya jadi misalnya nasir jadi musair azir jadi uzair abad jadi umbaid dan biasanya itu karena kasih sayang di tasgir itu untuk bukan kasih sayang di tasgir nah ini Rasulullah juga karena kasih sayangnya belum berkata usai hadih itu sahabat sahabatku dan Rasulullah memanggil sahabatku sahabatku gitu kamu tidak tahu bahwa mereka sudah mengubah mengubah agama sepeninggalku di dalam riwayat dari Abu Hurerah bunyinya inna kala tadri inna hum qodir taddu min ba'dika al-okforo kamu tidak tahu bahwa mereka sudah murtad meninggalkan agama kamu murtad yang sejauh-jauhnya riwayat Abu Hurerah keras juga itu bagus itu laporannya dalam riwayat yang lain masih langsung saya beri qodbad dalu mereka sudah mengganti-ganti agama sepeninggang nah karena itu dan mereka pernah bersahabat bersama nabi tapi mereka tidak wafat ala min latih tidak wafat pada agama yang dibawanya karena itu doa kita ya Allah kami adalah orang yang beriman kepada Muhammad tapi kami tidak pernah melihatnya maka jangan haramkan kami memandang wajahnya wafatkan kami di dalam agamanya dan beri kami minuman dari telaga al-kawsa kalau kita diberi minuman artinya kita ditunggu Rasulullah dari telaga itu dan selama kita mencintainya dan mengikutinya dan tidak mengubah-ngubah agama sepeninggalnya insya Allah kita mendapat minuman dari telaga al-kawsa karena itu kita mohonkan juga ya Allah wafatkan saya pada agama yang dibawahnya yang dibawahnya bahwa kita tidak ingin mengubah-ngubah agama itu jangan sampai kita ini menjalankan agama yang tidak dibawahnya tapi dibawah oleh yang selainnya supaya kita mendapat kesempatan diberi minuman dari telaga al-kawsa dari tangan Nabi yang mulia terima kasih terima kasih